Intro Bupati Samba Satono membuka loka karya orientasi pendidikan guru penggerak angkatan 5 di Hotel Pantura Jaya, Senin 23 Mei 2022. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas, Arsyad, dalam laporannya mengatakan bahwa peran di Stikbud Kabupaten Sambas adalah memfasilitasi kegiatan yang berupa guru penggerak di Kabupaten Sambas. Arsyad menuturkan bahwa jumlah peserpa yang mengikuti loka karya orientasi yang dilaksanakan di Stikbud Kabupaten Sambas yang bekerjasama dengan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam berjumlah 50 orang. Dimana jumlah tersebut merupakan peserta yang terbesar melebihi kota Banjarmasin yang dalam melaksanakan kegiatan serupa. Sebaran guru penggerak di Kabupaten Sambas berupa guru praktik serta guru pengawas yang ada di Kabupaten Sambas. Peran dan tugas Dinas Pendidikan dan Keberdayaan Kabupaten Sambas adalah mensosialisasikan, menjari, merekomendasikan dan menugaskan baik calon guru penggerak, pengajar praktik dan fasilitator serta melakukan penentuan program PGP. Jumlah peserta untuk PGP angkatan 5 berjumlah 50 orang. Jumlah kedua terbesar setelah peran Banjarmasin se-Kalimantan. Bupati Sambas Satono dalam sebutannya mengaturkan terima kasih atas dilaksanakan kegiatan ini demi menjadikan Sambas yang lebih berkemajuan. Satono mengatakan hal ini penting dilaksanakan karena pendidikan ini harus tidak luput dari peran pemerintah yang sebagai jantung demi kemajuan Kabupaten Sambas. Satono berharap hasil yang didapat dalam kegiatan ini nantinya untuk bersungguh-sungguh menyampaikan nilai pendidikan kepada para peserta didiknya. Satono juga menambahkan bahwa kegiatan ini seiring dengan visi misi Sambas berkemajuan yang beriman, kemandrian maju dan berkelanjutan. Dalam sebuah agenda yang cukup strategis, berangka bagaimana memikirkan operasi Sambas ke depan yang lebih berkemajuan. Tentu saya sudah Keputus Sambas pertama-tama mengaturkan berikut terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk bagaimana sama-sama memetakan yang roadmap pendidikan guru penggerak, khususnya yang ada dari Keputus Sambas. Karena tahu bersama pendidikannya jantung, jantung maju putri sebuah daerah, sebuah kota, tentu bidang pendidikan harus tidak kubut dari perhatian pemerintah, dimanapun pemerintah daerah itu berada. Karena itu, kelihatan selamat kepada peserta, mudah-mudahan kegiatan yang diagendakan dapat diaksanakan, diikuti dengan sebaik mungkin. Setelah dibuka Bupati Sambas, acara dilanjutkan dengan pemaparan loka karya dari para narasumber, baik itu secara langsung maupun secara virtual. Dinas Kominfo Kabupaten Sambas melaporkan. Terima kasih.